Seorang politikus atau yang punya jabatan tinggi di suatu negara seperti kepala negara tentu rentan terhadap godaan korupsi. Korupsi memang telah menjadi momok bagi semua negara. Indonesia tentunya. Bicara tentang kepala negara dan korupsi, kali ini kami sajikan 5 adapter kepala negara terkorup menurut laman forbus.com. Menempati posisi 5, Slobodan Milosevic, Kepala Negara Serbia, Yugoslavia. Selama 11 tahun masa jabatannya sebagai Presiden Serbia, sejak tahun 1989 hingga tahun 2000, Milosevic terlibat kasus korupsi yang jumlahnya fantastis. Milosevic memanfaatkan 11 tahun tersebut untuk melakukan korupsi sebesar 1 miliar dolar Amerika atau sekitar 14 triliun rupiah. Di posisi keempat, Sani Abacha, Kepala Negara Nigeria. Sani Abacha adalah Presiden Nigeria yang menjabat sejak tahun 1993 hingga 1998. Saat itu Nigeria sedang dilanda perang berkepanjangan. Tentunya negara ini membutuhkan uang dalam jumlah besar untuk bisa memperbaiki perekonomian negara. Tapi Presiden yang diharapkan bisa memperbaiki ekonomi negara, malah mencuri uang negara. Tak tanggung-tanggung, uang yang dikorupsi oleh Abacha mencapai kisaran 2 hingga 5 miliar dolar Amerika atau setara dengan 66,5 triliun rupiah. Di posisi ketiga, Mabotu Sese. Kepala Negara Zaire atau yang sekarang disebut Republik Kango melakukan korupsi sebesar 5 miliar dolar Amerika atau sekitar 66,5 triliun rupiah. Korupsi yang dilakukan Sejo terbilang cukup lama karena dirinya menduduki kursi kepresidenan selama 32 tahun, yaitu sejak 1969 hingga 1997. Kekayaan Mabotu di tahun 1984 ditaksir senilai 5 miliar dolar Amerika, hampir setara dengan jumlah hutang luar negeri Zaire pada saat itu. POSISI KEDUA PERDINAN MARCOZ KEPALA NEGARA FILIPINA Menjabat sebagai presiden dari tahun 1972 hingga 1986, selama 14 tahun menjabat sebagai presiden, Marcos memimpin Filipina dengan sifat diktator. Selama masa jabatannya, sebagai presiden diktator di Filipina, Marcos mampu menjalin hubungan yang dekat antara Filipina dan Amerika. Dalam 14 tahun kepemimpinan Marcos, dirinya diam-diam melakukan korupsi. Korupsi yang dilakukan sangat merugikan negara. Marcos korupsi sebesar 5 hingga 10 dolar Amerika, atau sekitar 133 triliun rupiah. Di posisi pertama, Muhammad Soeharto, Presiden Indonesia. Soeharto menjabat sebagai presiden di Indonesia dalam jangka waktu yang sangat lama, yaitu 31 tahun. Sejak tahun 1967 hingga 1998, selama menjadi presiden, Soeharto menempatkan anggota keluarganya di kursi kementerian dan memberikan sejumlah perusahaan besar untuk ditangani oleh anaknya. Hasil korupsi yang dilakukan Soeharto juga tidak main-main. Bahkan, jika ditotal, hasil korupsi yang dilakukan Seko dan Marcos pun tak sanggup mengalahkan Presiden Soeharto. Presiden Soeharto melakukan korupsi sebesar 15 hingga 35 miliar dolar Amerika, atau setara dengan 465 triliun rupiah. Terima kasih telah menonton!